Curangan di rumah Uya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita hari ini kedatangan seseorang wanita Oke namanya? Selin 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 ini maksud kedatangan ke rumah Uya ingin apa? Aku ingin putus sama cowok aku Putus sama cowoknya Rumah Uya pengen putus sama cowoknya Yang bernama? Kenapa pengen putus sama cowok lo? Excel Excel Jadi aku udah ngejalanin 2 tahun sama cowok aku Tapi itu dia pelit banget mas Itu kayak setiap jalan Terus dia kayak perhitungan gitu sama aku Tolong dong bayarin Selin Aku gak bawa ATM nih Mas Uya juga gitu ku Ya iyalah lo kan bukan siapa-siapa gue Masa lo dibayarin sama gue Jadi aku udah gak tahan banget deh mas Pelit perhitungan Yakin mau putus? Yakin Pacarannya udah lama belum? 2 tahun 2 tahun pacaran? Ya jadi aku benem-benem sendiri Aduh aku udah gak tahan deh Oke tapi sebelumnya belum pernah mengutarakan putus sama Excel nih? Belum aku benem-benem sendiri terus Sebetulnya pacaran tuh Sebetul sama gak sih Mie sama Proses pengenalan sebelum nikah tuh Mie? Taruh Kalau menurut saya ya Cuma banyak orang yang beragapan Kalau kata-kata pacaran itu banyak melakukan Maaf ya yang Ya yang bikin negatif kata pacaran tuh karena Hal-hal yang dilarang itu Sebetulnya sih konsepnya sama Mie ya Iya pengenalan sebelum nikah gitu ya Kalau gak cocok boleh dong bubar ya Boleh udah nikah aja bisa-bisa batal bisa bercerai kok Oke kalau begitu Kita akan undang Excelnya kesini Tapi Excel sama sekarang belum tau Belum Yang mau diputusin sama kamu? Enggak Oke Ya kamu yakin mau putus? Yakin banget mas Udah gak sabar mau putus? Oke Kalau begitu pemirsa pertanyaan ku Twitternya Kira-kira apakah Excel dan Celine Akan benar bisa putus atau tidak disini? Akan putus atau tidak Excel dan Celine ya Jawab dan mention ke Twitter kita di At Rumauya underscore Trans7 Pake hashtagnya adalah Trans7 Rumauya Satu 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 kosong Satu kosong Ya satu 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 kosong Apakah mereka akan beruntung atau gak? Yakin? Yakin lah Kata Celine tapi belum tentu Excelnya mau kan Kalau begitu langsung aja kita undang Yalah dia Excel Kalau saya ini kenal ini Ini sering nyanyi di kokas nih kalau malam nih Penyanyi kamu kan? Hah? Penyanyi kan? Iya Oh saya sering liat dia nyanyi nih Oke silahkan Oke 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 Berarti dia penyanyi dong? Iya saya sering liat Kalau bener-bener saya gak salah ya Oke Excel Senang kok Senang kok Senang banget kamu Senang Gimana ya Jadi Gimana ya Ngomongnya mau gimana ya Jadi Hari ini Gue ulang tahun Hari ini ulang tahun? Hari ini ulang tahun? Ini mungkin Ingin melakukan ini dari ulang tahun dia? Iya Akhirnya dia mau ngasih surprise gitu Kamu Ngasih surprise Kamu ulang tahun? Serba ini ya Bagaimana sih? Ulang tahun yang gue berapa? Ada deh ibu ya Malu ya Jadi lu Hari ini ulang tahun Dan lu menduga cewek lo Pengen nasi surprise sama lu? Iya lah Gimana lagi Kan gue gak lagi Yang punya masalah apa-apa Nah setengah Setahu gue Acara ini Rumahnya Npnd Rumahnya tuh npnd Terus Kalau gak ngelamar Nembak Injadian Yang putus Pernah liat yang putus Jarang Kalau jarang Lati dia ngeliatnya Enggak Masanya Kalau mau putus gimana Saya gak punya lagi Yang punya masalah Oke jadi kelihatannya mau ngasih surprise ya Tapi surprise juga sih Surprise yang Jelek ya Ya Saul Aku tuh ngundang kamu disini Memang mau kasih surprise Tapi surprisenya adalah Aku mau minta putus Sama kamu Bercanda Bercanda Aku gak bisa Bercanda Gak aku gak bisa Bercanda 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 Aku gak apa-bercanda Sama dia Udah gak tahan Kamu pelit Bercanda Ini kok Yang ngomong Lu Maksudnya Kamu Kamu mau ngasih surprise aku kan Ini 2 tahun aku Kita lah yang punya masalah kan Masanya Biasanya Seorang pacar tuh Pasti Ngasih surprise Kalau Pasti orang yang jadi orang yang pertama dong Biasanya tengah malam Ini Karena dia belum Belum ngasih surprise Kayaknya Mungkin memang Gak Saya serius Aku sampai mau ngundang kamu kesini enggak mungkin enggak mungkin enggak apa tuh kasih tahu kenapa mau putusnya dia mas pertama ya waktu itu kita nonton bioskop beli dong popcorn minuman di sana dia mau makanan sendiri dan kan lebih parahnya pernah sekali dia bawa nasi padang nonton bioskop biasa beli popcorn makan di sana dia bawa nasi padang ke dalam bioskop itu baunya kayak apa tuh bioskop ini dong namanya juga mahasiswa ya kan terus popcorn nggak kenyang ya namanya enggak orang aku kan lagi pengen makan nasi padang kenyang ekonomis ya kan enak enggak gitulah saya bioskop kamu nggak usah marah harusnya kalau memang kamu mau marah ya deh dulu terus kita pergi ke rekreasi kita piknik sama keluarga aku aku kita ada janjian bawa makan ya Celine Oke aku udah bawa makanan segala macam kamu bawa minum ya tapi dibawanya apa satu botol liter satu liter air mineral dengan gelas-gelasnya jadi posting ke Instagram nggak malu apa mas emang kenapa ya aku beli makanan segala macem dia cuma bawa air mineral satu liter namanya namanya kamu tahu aku benar-benar menjaga banget kesehatan aku aku tahu kamu tuh kalau minum sembarangan minum yang manis-manis gajelan kamu tahu minuman itu suka yang kimia-kimia gitu posting jadi dia bawa air mineral satu liter di posting aku udah kasih ke turunya ada mana ada postingan ya oke kita lihat oke ya terus bayangin aja mas malukan namanya namanya aku tuh sayang sama kamu kamu pacar aku aku pengen kamu selalu sehat kamu tahu juga kan aku pokali sih kan ya aku sebanyak ikuti aku juga menerapkan itu hal yang sama sama kamu cukup biasa terus waktu kita ke cafe kamu ngajak kita makan tapi kamu pesan minumnya refill Oke kamu amin aku refill tapi kamu bawa tumbler sendiri dan isi airnya disitu tuh aku sih malu loh sama orang-orang di cafe kamu kenapa malu kamu kenapa malu tahu itu kan enggak dong harus ikan fasilitas dari cafe kebetulan akan memang aku memerhatikan namanya jangan sampai kurang minum ya bawa tumbler sendiri gratis itu hanya disediakan di cafe bukan dibawa pulang Oke Umi gimana Mi kalau menurut saya Mas Excel ini buah gedong dong buat tomat orangnya gondrong sedikit hemat Umi Umi sebentar sebentar tapi saya setuju kalau niatnya Mas Excel itu untuk melindungi siapa pacarnya biar tidak minum sembarangan kalau memang itu niatnya tapi kalau memang niatnya ya ya Hai selesai ya Umi emang Umi emang aku salah kan aku bayar ya Umi ya ya kagak salah sih udah salah gitu lah soalnya lu nggak royal sama aku royal ya kamu lihat kondisi aku juga aku cuma masih biasa nyanyi iya sih gimana ya di tokas lu nyanyi itu tiap hari gue lihat enggak tahu namanya kebutuhan orang ya nggak ada yang tahu intinya ya kamu harus ngerti dong kamu kayak gimana alasan lainnya adalah kamu sebenarnya deketkan sama cewek lain aku deh aku tuh sering lihat wa waan sama cewek lain apaan aku namanya juga aku banyak fans gimana sih Oh ada fans ya dong Excel isius gimana-mana dong Excel isius gimana-mana fans sayang-sayangan enggak sayang-sayangan aku kan sebagai dia fans aku ya aku sambal sama dia dong nggak bisa kok kamu sayang-sayangan ada nama panggilan sayang apa sih Aduh nggak gitulah so oke lo punya bukti deket sama cewek lain ya ada cewek lain oke cewek lainnya kenapa di wa-nya di wa-nya dia wa-nya di wa-nya di wa-nya happy birthday Excel aku punya kadang nih buat kamu suara siapa tuh siapa tuh siapa tuh siapa tuh punya kadu buat kamu happy birthday siapa itu so ya jadi fans lo yakin fans lo doang ya iyalah kita undang saja ini apakah dia Excel isius inlah dia dia inilah enggak kamu ngapain kamu nggak sayang sama aku siapa sih apa sih apa banget sih bobo kado oleh siapa gue ceweknya ya pacarnya tau kamu bobo kado buat happy Iya tadinya tapi apa tapi apa sih buat aku kan saya ngomong sayang putih aja ngomong sayang putih ga bisa diambil lagi ceweknya enggak masalah buat gue ya ampun ya ampun lu kali ya ampun lu juga coba oke eksel yang jelasin apa siapa nih ya apakah bisa menjelaskan apakah kira-kira Excel dan Celine bakal putus atau tidak jawab dan mensil ke Twitter kita di atrumahuyanderscore transsuji dengan hashtagnya adalah transsuji rumah Uya 1110 tetap di rumah Uya oke balik lagi di rumah ada Celine yang pengen putus sama Excel gara-gara menuduh Excel pelit dan curiga Excel punya cewek lain Excel bilang cewek yang di WhatsApp itu hanya fansnya dia kalau dia nyanyi Excel esius gitu dan ada cewek ini yang lu bilang tadi awalnya mungkin dia adalah fans lo doang tapi menurut lo lo adalah ceweknya Excel siapa sih aku aku jadi ceweknya gue siapa oe siapa aduh atau mau banget lu jadi cewek beneran woyer setelah malu ya lu nggak tahu gue cewek nama siapa Celine Selin kenapa renanya Oh Celine cewek halus ya cewek halus emang kenapa gimana sih sebelumnya waktu udah jauh-jauh hari aksel tuh chat saya chat gimana dan dia bilang aku enggak ada hubungan apa-apa aku sama Celine dia itu aku klik sih tapi denganku dari aku lama buktinya masih berada buktinya kamu gue ada buktinya apaan kamu cek aku aku ada buktinya saya bisa ambil bukti boleh-boleh boleh-boleh boleh silakan ambil dan dia ada bukti membuktikan sebuahnya kalau dia adalah cewek kamu sekarang sebelum diambil buktinya kamu mau ngaku aku dulu nggak kalau emangnya ada pacar kamu dia bukan pacar aku bukan pacar kamu oke ngapain di datang sini bukado ya aku nggak tahu bisa fans kan bisa atau cewek-cewek aku bisa aku kenal sih cuman maksudnya dia bukan pacar aku aku bilang saya atau gimana Oke sekarang saya tanya kamu masih mau bersedia berada di rumah uya bersedia kan Celine bersedia ya karena kamu yang pengen datang sini mau aduh kau bersedia berada di sini tidak merasa profesi yang diganggu tidak ya saya butuh jelas karena butuh jelasan butuh solusi untuk cari solusi ya jadi tidak merasa profesi diganggu kamu tahu resiko ditonton selain Indonesia tahu yang bersangkutan bersedia berada di sini artinya tidak merasa profesi diganggu dia datang sini untuk mencari solusi demi kebaikan ya Oke nah jadi begini mas dia pernah bilang kalau kalau dia bilang eh ya kalau nggak ngang sih masih ini siapa nggak usah kamu ada HP kamu ya itu HP siapa coba itu bukan HP kamu ya coba dibalikin ayo cepetan kamu nggak usah kayak gini-gini ngapain kalau lo takut berarti ada apa-apa dong antara kalau dengan dia pakai bukti nah bisa baca segini Oke gini ntar kamu dimulas ya eh nggak boleh nih dari mana ya Papoy lagi ngapain Papoy mau ya panggilan kesayangan gitu Papoy Papoy kayak si pelaut Lagi lapar tapi males mamam nanti aku gendut ah eh nggak boleh gitu dong kalau lapar makanan makan nanti sakit hujan denger Papoy kamu apanya yang gendut sih you look so perfect kamu sangat sempurna itu itu fake gombal bohong aku nggak bakal gombal bakatnya bikin kamu sayang terus kalau aku terlanjur terlanjur sayang sama kamu gimana kan kamu udah punya pacar kata dia pacar siapa Hoax itu terus tanya lagi sama dia loh yang namanya Celine itu kan pacar kamu Celine loh kan aku udah putus sama dia kan aku udah pernah cerita sama kamu dia aneh orangnya ha putus serius nanti bilangnya putus tapi kita deket aku dilabrak udahlah kata si Axel ga usah bahas dia bisa kan kalau dia macam-macam cuekin aja ya dia emang belum bisa move on dari aku Oke jangan bahas orang itu lagi ya bahas kita aja deal deal oh gokil 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 aku hoax enggak hoax jelas kan buktinya sekarang belum bisa memuang dari kamu kamu nggak usah kayak gitu harusnya ini ada buktinya loh sayang iya ini bau kecuali apa sayang kalau yang marah segera cewek kok malu ya udah kamu jelasin deh jadi itu aja masuk piscicat kamu bilang-bilang papoy lah sekarang gini maksudnya kalau tadi Monique bilang oh dia itu pacar gue ya nggak ada buktinya kok buktinya apa tadi WhatsApp nggak pernah bilang bilang sayang sama dia buat foto-nya WhatsApp dia iyalah iya itu kan cuman jelasin gimana Om ini jelas udah ada bukti nih ya kalau sudah ada bukti ayo itu dibajak-bajak-bajak dibajak itu dibajak-bajak itu dibajak-bajak ini kamu tahu kamu tahu kan sayang kosan aku kayak gimana itu selalu rame sama anak-anak bisa jadiin basecamp jadi masuknya kayak gini gue pernah gue pernah ketinggalan handphone anak-anak kan suka di basecamp namanya basecamp jadi rame mulu deh kosan gue kan dibajak-bajak apa dibajak handphonenya dibajak yang dibajak bukannya sawah di banyak nih beneran dikerjain sama temen-temen yang kata dikerjain dikerjain sama temen iya mengatakan itu aku kan aku kan di kosan suka banyak temen-temen kan temen-temen gitu jadi dikerjain kayak gimana sayang-sayang apa sih itu WhatsApp katanya WhatsApp dibajak katanya iya dibajak-bajak juga baru jalan kan ayo apa ayo lu juga nggak tahu mau banget sih dia punya cewe juga jangan jalan-jalan jangan jalan-jalan jangan jalan-jalan kamu ya dia cuma datang ke tempat aku nyanyi ya abis itu aku berikan pria Oh jadi gini kamu jalan sama dia nggak tahu nggak jalan aku lagi nyanyi aku lagi nyanyi dia dateng ya kan aku berikan hai dong gimana tuh gimana gimana ayo coba gimana bisa kamu bisa jelasin aja atau kita lihat handphone Excel handphone Excel ya disini mana nggak ada di charge-charge tinggal kasih siapa di cashah kan depan udah kau bilang aku nggak ada nggak ada apaan sih aku baru inget aku pernah cek HP kamu di WA terus kayak ada nama Mono gitu nama Mono-mono gitu tapi namanya Mono iya lo tulis Mono si Monik aku bilang itu kru band dulu enang terus Mono yang biasa kamu tau Mono Mono ini Mono Mono kru band kamu lebih jalan sama kamu enggak jelasin apalagi oke kita buktikan aja coba telepon si Mono yang bukan siapa handphone lu mana Pemirsa kita punya pertanyaan Twitter pertanyaannya kira-kira apakah Celine dan Excel akan putus atau tidak karena Celine memang datang sini pengen putus sama Excel jawab dan mention ke Twitter kita di at Rumauya underscore Trans7 pakai hashtagnya Trans7Rumauya1110 coba lihat namen Mono katanya Charles Oh enggak katanya Charles Iya ada obet-obet tadi aku senyata pun bisa coba cari namanya Mono cari sel keluarin handphone lu mana itu dong nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada apaan orang pernah cek tanggung nih ada Mono nih Mono Mono ya coba kita pencet Mono set telepon ada pulsa nggak Mono kita telepon tulisannya Mono apakah nyamuk kesini nyamuk tulisannya Excel ya berarti lo ditulis namanya Mono padahal Monik alasan lo apa tulis sama Mono Hai biar nggak ketawanya Excel apa udah kebukti lah aku sadar nama kali nama awalnya di kenalan bisa nama gitu dengarnya Mono gimana ini udah udah ngeles demi dari tadi emang udah ngeles simono lah emang emang anak muda jaman sekarang tuh gitu Bos namanya lia diganti jadinya Ali gitu enggak boleh bonggong kayak gitu kau nanti dosa nanti nggak laku loh nyanyinya Oke gimana sebelumnya aku mau itu buat aku nggak tahu malu banget ya apain kamu bawa lagi nih masa mendidikasi di beromodikasi kan dia nggak tahu kamu nggak ingat kamu tiap lantan aku selalu kasih kamu kado ini yang kamu kasih aku nggak pernah raya sama aku mana bir mobil-mobilan gantungannya doang ini gantungannya tapi kan jangan bukan masalah gantungannya ya namanya kita yang udah ngani atasnya udah bagus ya betul udah penonton oh ya ibu-ibu betul nggak enggak yang penting sekarang gini aku enggak aku Monique sebenernya aku nggak punya perasaan apapun sama kamu selama ini aku punya perasaan apapun cewek aku ya Celine terus maksud kamu apa ngecat aku malem-malem bilang aku sayang dibajak 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 kenapa kamu ngajak aku jalan terus kita nonton kita makan baru kamu ngajak doang kan belum jadi ya makanya aku nipunin pokoknya sekarang enggak mau lagi sama kamu balikin semua kado aku kasih buka jacket kamu masa masa udah dikasih udah dipakai berbulan-bulan tapi ya kalau kita lagi Umi masa dia udah Oh dia telan lidahnya sendiri ludahnya sendiri Umi masa kayak gitu bener gak sih nggak boleh kan dosa kan Umi dosa kan kalau udah dikasih Pak Poi ntar dulu kalau nelen luga sendiri ya kagak ngapa-ngapa yang kagak boleh menjilat luga yang sudah keluar ya udah dong Umi maksud nggak maksud aku kan seperti itu Umi dia udah ngasih ini sama aku nah dia minta baliknya sekarang semuanya belit loh baliknya udah senang kalau jangan kalau pikir setimpa sama apa yang gue kasih namanya orang gak ikhlas aku gak ikhlas kamu gak ikhlas hai 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 yang lama telan-telan enggak rela deh kan nggak rela mana jamnya jam yang gue kasih mana kamu pelit banget sih apa kabar kamu kamu royal ayo balikin nggak ada jamnya nggak dibawa dimana aku kirim nih kirim apaan dimana jam aku nanya di kosan-kosan ya nanti aku aku balik hari ini balikin ke aku cukup deh seladuh apa sih cicet mula sama dia udah dong aku ngargain aku disini kamu tenang ya tadi aku cekin duduk-duduk-duduk ini juga ngapain sih aku bisa jelasin ngasih kado banyak banget ke cowok gue ya kan dia ke cowok gue juga malu 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 cewek halu ya diem diem ya jaga mulut lo oke ya udah mulut lo oke kalau begitu cedar ya ya nih ada yang bawa sesuatu di belakang hahaha ini tas mahal ini loh itu kan tas yang aku mau lebih suka sih kenapa oke apa ini ya ini tas yang aku mau dan dia janjiin buat beli ini pas aku ulang tahun marah tahun depan nah ini ini kan memang ini buat aku iya ini trik-trik cowok-cowok yang gue iya ya kalo abis gara-gara cewek ini tiba-tiba kamu mau ngasih kado buat aku gitu ini buat kamu buat kamu buat kamu ya saya tapi kamu jangan marah-marah saya jangan gr2 oke ada suara di belakang itu tuh tas gue bukan tas lu oke oke siapakah wanita yang di belakang tetap di rumah kalian iya kamu ngapain nggak mau tenang dulu kamu nggak ngapa kamu takut kamu ngapa kamu ngapa kamu nggak ngapain dia nggak udah biar aku aja Hei ku biar eh buuutang eh buuutang siapa itu aku bawa kamu yang cek aku nggak mau ada nggak dibuka ya ini tas lo iya itu tas gue iya ini tas gue oke ini siapa lo temen aku oke sekarang gimana kita lagi Oke siapa lo temen lu bukan pacar cuma dekat-dekat Oke kita kedepan kita kedepan kita kedepan kita kenal lu di luar Oke ayo ini adalah temen dari kamu ya di temen aku Oke ada hubungan apa antara kamu dengan temannya pakai pacar kamu nggak ada hubungan apa-apa maksudnya aku nggak duduk-duduk-duduk-duduk-duduk artis-artis dasar gunit semua cewek emang lu ngomong-ngomong sih nggak ngomong sih enggak tahu ya cowok-cowok yang mau semua gua gitu sel ya cowok sama dia lagi cowoknya sebentar 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 apa jadi cewek baru kamu lagi bukan cewek dia iya bukan dia teman gue eh tunggu eh apa nih apa yang yang ini jam saya yang itu jam gue ini jam gitu ini jam yang dipakai dia oke dikasih jam sama Monique terus lokasi ke Frida selamat menikmati saya bingung bingung sini saya bingung sini oke 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 tidak kenapa tenang-tenang harus lihat sesuatu oke sesuatu apa Iya dia itu dia itu siapa Excel Celine Celine Oke apa gue nih lo lihat nih siapa nih kepas ini ini berhubungan dengan apa nih itu cowoknya Celine sekarang jadi lo bilang bahwa Celine punya pacar Iya bener apa enggak bisa bisa lihat sendiri kali di fotonya Oke pemirsa kira-kira apakah Excel dan Celine akan putus apa tidak ya jawab dan mensil ke tutor kita lihat rumah Uya underscore Trans7 dan hashtagnya adalah Trans7RumahUya1110 masih mau berada di sini tidak keberatan tidak proses profesi diganggu lanjut tetap di rumah ini mana sih kepala charger saya mana HP dolo bed mau ngecas kepalanya hilang ini kan saya mau balas-balasin banyak orang yang melihat komen-komen di Instagram saya di King underscore Uya kuya nih tadi ada yang dari jeda ada yang nonton lo bisa mana apaan sih ini saya mau lihat komen saya di Instagram lo bed kepala ininya kepala charger-nya pacar aja tenang dulu nih minum dulu nih biar tenang luak white coffee ini emang nikmat banget ya iya luak white coffee nikmat jaman diminum dan yang pasti halal Hai tapi kepala charger saya mana ngomong atau minta maaf bos nanti malam tuh sebenarnya atau bawa nih pinjau pun ata ini saya cari dari tadi saya mau melihat Instagram saya ini iya minta maaf sudah sekarang kita bagi-bagi hadiah aja ada dua juta rupiah padahal dari luak white coffee 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 nikmat nyaman diminum passwordnya the real white coffee halo 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 kopee coffee nikmat nyaman diminum passwordnya the real white coffee halo 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 ya dua kopi kopi nikmat nyaman di Bino the real white coffee siapa di mana bu siapa mengapa siapa di mana ya Nita di Solo Oke langsung pertanyaannya apakah slogan dari luar white coffee the real white coffee the real white milk adok the real white coffee selamat dipimpin dari Solo dua juta rupiah persembahan dari luar white coffee tadi di Prida ya ada foto kamu dengan seorang cowok kita bisa kasih lihat ya lihat set kalau itu foto kapan coba bilang mau makan bilang mau apa bilang aku nggak tahu emang kamu sabang aku harus tahu semua ya kan biasanya kamu kayak gitu kamu juga banyak cewek Oke jadi menurut kamu ini adalah foto shoot Oke kamu model kalau kamu nggak salah kalau kamu kenapa aku nggak suka dong caranya ya kamu nggak boleh dong kalau kalau memang kamu nggak punya hubungan apa-apa kamu nggak boleh takut yang masuk ke caranya ya udah-udah kamu boleh takut lagi itu oke tenang-tenang aduh oke sekarang masih yakin tuanya temen foto shoot oke ini dengan Mas siapa Mas ini dengan saya dari rumah Uya trans tujuh ya ada apa dengan rumah Uya Oke jadi Mas Roland ini mau tanya siapanya Selin kenal Selin ya kenal sama Selin Selin siapa kamu baru jadinya kapan lu beneran pacarnya Selin jadi dengan apa ya ini gua cowoknya sama dia sama-sama jadinya kapan baru kemarin malam semalam jadinya eh jadi gini lu mau putus sama dia karena baru jadi nama cowok ini udah bisa depan gitu itu udah ngajak serius ini ternyata ya ternyata selama ini dari tadi dia undang cewek itu cewek sini jadinya mojokin saya mojak putus ternyata sendiri sendiri ya seliku sama lo gue pengen kita putus sama gue lu buah ya, saya lu banyak Rolah nggak ngajak gue serius serius apa? udah lah, udah ke gue berarti sekarang ada apa antara kamu dengan Prida ini? belum dijawab jujur jadi maksudnya sebenarnya aku nggak ada hubungan apa-apa tapi setelah aku pengen ucapin terima kasih banyak buat rumah Uya buat kamu juga Prida aku jadi tahu Celine itu siapa? dia minta putus karena memang dia udah punya orang lain baru semalam tapi oke, apapun itu dia tetap salah aku nggak suka kamu juga salah oke, ini siapa lu anggap apa? Prida ini sebenarnya temennya Celine tapi lu deket juga? deket suka sih cuman kayak karena aku udah punya Celine aja sih nah sekarang lu udah ngapain Celine nih? Celine udah kebetulan udah putus mungkin aku kasih banyak ya kamu udah bantu aku terus mau ngapain nih? mau ngapain? siapa? aku mungkin mau coba buat buka hati lagi buat seseorang dan aku yakin dan aku yakin orangnya yang tepat adalah kamu tunggu 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 kamu yakin aku tepat buat kamu? kamu yakin kamu yakin kamu kan kayak penyanyi yakinin pake lagu coba kita mikrofon tunggu tunggu mas ya tunggu dulu biar dia aku mau mencampingi dirimu aku mau cintai kekuranganmu selalu bersedia bahagia kamu apapun terjadi aku jadi karakter gimana jawabannya? lu ngomongin dia kan cowoknya banyak yakin gak kalau misalkan gue itu cuma satu? aku yakin lu harus yakinin gue? kenapa aku bisa kayak gitu sama Celine karena Celine kayak gitu juga ternyata tanpa sadar tanpa sadar aku ngelakuin itu di belakang Celine karena Celine begitu juga di belakang aku dan aku mau kamu yakinin pake lagu mau gak? iya mau nyanyi lagi mau 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 mau